Berikut ini merupakan jadwal Kovokab 2024 hari ini, Kamis 3 Oktober 2024, serta hasil pertandingan dan kasemen sementara Kovokab 2024. Berikut ini merupakan hasil sebelumnya Kovokab 2024, Rabu 2 Oktober 2024. Aran Mareyama Gata kalah 1-3 atas IBK Altos. Selanjutnya di pertandingan kedua, Daijiong Jung Kwanjang Respark menang 3-2 atas Hongkuk Live Pink Spider. Berikut ini merupakan klasemen sementara Kovokab 2024. Di pool A dipimpin oleh GS Caltex dengan mengoleksi 4 poin. Di susul ekspres YH Pass mengoleksi 2 poin. Selanjutnya posisi ketiga Hyundai Hill State 2 poin. Dan di dasar klasemen diisi oleh Paper Saving Bank belum mengoleksi poin. Dan berikut merupakan klasemen di grup B. Dipimpin oleh Daijion Jung Kwanjang Repak dengan 4 poin. Posisi kedua, Ungkuk Live Pink Speeder 2 poin. Posisi ketiga, IBK Altos 2 poin. Dan di dasar klasemen ada Aran Mareyama Gata. Berikut merupakan jadwal pertandingan Kovokab 2024 hari ini. Kamis 3 Oktober 2024. Di pertandingan pertama, Gwangju Ipepper vs GS Caltex. Pertandingan akan dimulai pada pukul 11 lewat 30 live di TVRI Sport. Berikut merupakan head-to-head kedua tim, GS Caltex vs Ipepper. Pada tanggal 3 Maret 2024, GS Caltex menang 3-0 atas Ipepper. Di tanggal 6 Februari 2024, GS Caltex menang 3-2 atas Ipepper. Selanjutnya, tanggal 2 Januari 2024, GS Caltex menang 3-0 atas Ipepper. Selanjutnya, tanggal 15 Desember 2023, GS Caltex menang 3-0 atas Ipepper. Berikut ini merupakan jadwal kedua Kovokab 2024 hari ini. Hyundai Elstead vs Express Y Haipas. Pertandingan akan dimulai pada pukul 14 live di TVRI Sport. Berikut ini merupakan head-to-head kedua tim, Express Y Haipas vs Hyundai Elstead. Tanggal 6 Maret 2024, Express Y Haipas menang 3-2 atas Hyundai Elstead. Tanggal 17 Februari 2024, Hyundai Elstead menang 3-2 atas Express Y Haipas. Tanggal 5 Januari 2024, Hyundai Elstead menang 3-0 atas Express Y Haipas. 7 Desember 2023, Hyundai Elstead menang 3-1 atas Express Y Haipas. Dan di tanggal 30 November 2023, Hyundai Elstead menang 3-1 atas Express Y Haipas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!